Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya ClientRider dan kali ini kita bakalan mainin game ClientRider lagi guys ya, tapi bukan Superclimate Heroes, tapi hari ini aku bakalan main game Smart Brain Phone guys ya, jadi ini semacam kayak simulasi gitu untuk DX ini Vice Gear dan lain-lainnya, jadi ini semacam ya sama juga guys ya, kayak Flash Game gitu, cuma dia nggak pakai emulator kayak webjenny atau sebagainya, jadi ini udah ada di Playstore bisa aja disini, kalian tinggal install aja, namanya Smart Brain Phone dan bisa kalian mainin ya apa ya ringan lah ya aplikasinya, jadi mungkin untuk HP yang mungkin kentang, jadi apa ya, bisa main lah ya kayak mungkin langsung aja disini aku juga udah masuknya ke gamenya, kayak tuh ini kalian bisa melihat nih udah ada logo Vice-nya, jadi langsung aja disini apa ya Vice-nya, ini tapi ada ini semua Raider yang ada di Vice, kecuali ini Riot Trooper yang crouch-nya di dalam saja, disini ada Vice, disini ada ini Sandman, eh Sandman bukan bukan Sandman, tapi Kaiksa guys ya terus ini ada Delta, terus yang ini ada Psaiga guys ya, ini ada Movie, terus ini ada Orga coi ya, jadi yang dua ini ada di Movie teman-teman, langsung aja, dan sebelum itu apa ya, sebelum masuk game-nya, ini kalian bisa melihat ini ada titik-titik saya di bawah, disini kalian bisa klik, nah disini kalian bisa melihat ini ada kayak Quid-nya gitu guys ya, itu kayak pelacar nomornya gitu lah ya, soalnya kan kalau kalian tahu, Vice itu ada kombinasi tombol coi yang nomor-nomornya itu, jadi langsung aja sini kita cek ya sini nih ya, ini urugansinya, jadi dia tuh ada fitur ini bisa kayak gerakannya gitu kayak di filmnya, jadi kalau kita udah mencet terus kita ini ini seks itu bisa kayak di filmnya guys ya, nanti kita cobain, nah ini untuk ini vehicle atau kendaraan coi ya, soalnya semua Rider itu punya ada kendaraan ada kendaraannya mesti, terus yang next, nah ini untuk tembakan guys ya mode nempaknya itu HPnya, kan bisa nempak juga tuh ya, terus yang nextnya nah ini untuk Delta guys ya, jadi untuk Delta dia tuh emang beda sendiri sih, dari ini Rider yang lainnya di series Vice next, ya udah bisa jadi masih gini doang langsung aja, dalamnya ya, terus aja kita klik, oke ini dia, kita udah masuk di ini HPnya si Vice, jadi tampilannya kayak gini, cuma dragain nomornya doang sih ya, nggak ada di atasnya, jadi langsung aja, kita lanjutkan hensin dulu, pasti kalian udah pada tau lah ya, tuh ini hensin gila gila keren coi ya, lalu minta disini kalian bisa melihat sendiri tadi, aku gerakin, yaitu, apa ya, ada kayak sensornya gitu segar, jadi di aplikasinya, jadi emang keren banget, jadi biar sama bisa dimasukin ke sabuknya lah ya langsung aja kita akan coba yang ini lanjutnya yaitu ada yang mode nembak guys ya itu yang tadi kita pencet 103 nah ini untuk single mode guys ya jadi ini untuk nembak ini kalau udah habis kalian pencet 279 guys ya nah dia bakal ngecharge lalu untuk yang nextnya kita bakal ngecepen aja lah ya biar gak ini lama-lama ini kita lanjut yaitu 106 nah ini bakalan basmode jadi sekali tembak bakalan 3 peluru guys ya nah kayak gitu oke mungkin langsung aja kita cobain finishernya jadi kalian pencet ini bintang atau bugger ini aku pencet bintang nih ya lalu kalian pencet enter guys ya nah oke keren banget coy oke mungkin langsung aja ke mode ini facelnya beberapa aja coy ya yaitu tadi ada ini 5814 coy ya nah kayak gitu ya mungkin cuman kayak gitu guys selain aku kurang apal sih untuk nomor-nomor device emang banyak banget say nanti kalian cobain sendiri lah di rumah oke mungkin kayak gini doang untuk si voice ini juga ada suara ringtonnya nih ya keren banget oke nah itu untuk ngecancel perubahannya ke saya yang ini yang handphone nutup gitu oke langsung kita cobain ke kaiksa jadi kita cobainnya gak usah ini ya yang lama-lama langsung aja kita henshinnya yaitu ini ada nomornya 913 henshin anjir keren banget coy kita jadi marsya pasir ini ya langsung aja berarti ke mode ininya ee finish aja langsung aja wih keren kaya oke jadi kayak gitu untuk si kaiksa ee untuk kita cobain ini lah ya facelnya oke namanya adalah sidebuster guys bisa jadi robot juga asal aja yaitu yang paling beda yang paling beda dari yang lain yaitu si delta guys ya jadi dia gak ada fitur gak ada fitur kaya di filmnya sih ya yang nge-scan suara gitu nge-scan jadi sama juga yang di gerakkan kaya tadi langsung aja kita bawa henshin kita pencet yang ini nih ya oke henshin waduh salah salah gagal gagal aduh gagal lagi henshin anjir gila keren coy oke oke langsung kaya gini guys ya jadi ini untuk yang kedua ini dia bar smooth jadi sama kaya tadi nembak sekali tiga jadi juga bisa habis tapi di ini bisa infinity guys ya terus yang ini untuk finisher nya oke wiss oke kira kira kaya gitu terus untuk ini mode facial nya kalian ini kaya pencet yang ini antenanya ini lalu kalian tutup lagi oke jadi namanya adalah jet sliger guys ya yang dia kendaraan nya yang paling gede nih ya sih ini delta langsung next setelnya 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 harus dilempar lempar jalan saja jadi ini mirip banget nih sama face tapi nomernya nih bukan 555 tapi 315 guys ya aku pernah ngeprank temenku soalnya jalan saja 315 oke aduh anjir sumpah gak bisa woy soalnya kalau kalau mau versi kaya di filmnya tuh gak bisa guys ya biar ini yang dilempar gitu hapenya soalnya takut jatuh say aduh jadi kaya gitu tadi kalian bisa mendengar suaranya jadi henshin nya rada beda guys ya untuk henshin soalnya langsung ke finisher nya oke rada beda lah ya oke jadi dia gak punya kendaraan guys ya untuk yang 2 rider ini jadi langsung aja kita next ke yang terakhirnya yaitu kamerat orga nah disini aktornya ini udah ninggal guys ya yaitu si yujigiba pas 2015 kalau salah sih jadi langsung aja kita lupa henshin yaitu nomernya adalah 0 0 0 guys ya henshin oke kira-kira kaya gitu untuk si kamerat orga jadi ya lumayan keren lah ya sebenernya apa ya gak jahat sih cuman dicuci otaknya jadi di movie ini jadi villain guys ya untuk keleder nya langsung cobain finisher nya keren guys suaranya kayak robotik gitu dan lebih dark lah ya pasti kayak cuman segitu dong guys ya mungkin untuk video kali ini soalnya emang ya gini kalian bisa cobain sendiri lah ya di rumah untuk kombinasi kombinasi tombol nomernya oke oke segera menonton video kali ini jangan lupa like comment share dan turun ya subscribe dan share ke temen kalian yang suka nonton tuku satsugas ya oke mungkin sampai jumpa di next video salam henshin dan bye bye